Sejumlah klub top Eropa mendatangkan pemain baru di bursa transfer musim dingin kemarin. Beberapa pemain di antaranya ada yang dibuang klubnya karena dianggap kurang berkontribusi. Hebatnya mereka mampu membuktikan kualitasnya dengan tampil baik bersama klub barunya. Hal itu seakan menegaskan kalau mereka nggak layak untuk dibuang. Cetakul coba merangkum pembuktian pemain buangan sebagai berikut. Joao Cancelo Untuk mengawali ulasan ini ada Joao Cancelo yang baru saja bergabung ke Bayern München. Fullback asal Portugal itu didatangkan dari Manchester City dengan status pemain pinjaman. Kepergian Cancelo ke squad di Rotten mengejutkan banyak pihak. Pasalnya Beck berusia 28 tahun itu merupakan salah satu pemain andalan Pep Guardiola dalam beberapa musim terakhir. Banyak media yang mengabarkan kalau kepergian Cancelo disebabkan karena perselisihan dengan Pep Guardiola. Alasannya pelatih Spanyol ini sudah mulai menyingkirkan Cancelo dari squad utama. Takkan tetapi Cancelo menyanggah kabar burung itu dan menyebut nggak punya masalah apapun dengan sang pelatih. Dia mengatakan kalau dirinya pergi demi keberlangsungan karirnya. Pasalnya ex Valencia itu ingin mendapatkan menit bermain lebih di klub barunya tersebut. Benar saja Bayern München langsung memainkan Cancelo di laga perdananya menghadapi FSV Mains. Hebatnya dia berhasil mencatatkan satu asis untuk gol pertama yang dicetak oleh Eric Maxim Chupo Moting. Nggak cuma itu, Cancelo juga mencatatkan statistik yang cukup apik. Dilansir dari Sofaskor, dia punya presentasi akurasi umpan akurat sebesar 79 persen. Berikutnya, dia juga membuat satu umpan kunci dan berhasil melepaskan tiga umpan akurat. Rekan satu tim Cancelo, Jamal Musiala berdecah kagum melihat performa sang pemain. Dia menyebut kalau Cancelo adalah pemain yang punya teknis dan juga umpan yang cukup ciamik. Selanjutnya, ada penyerang Manchester United yakni Woodwork House. Burnley meminjamkan bom berasal Belanda tersebut selama setengah musim dengan biaya transfer 2,9 juta euro. Sebelum rapat ke Old Trafford, manajemen de Carletts terlebih dahulu meminjamkannya ke Besiktas. Bersama klub asal Turki itu, dia telah mencatat 9 gol dari 18 pertandingan. Melihat catatan impresifnya itu, gak heran setan merah jatuh hati dengan kemampuan Weghorst. Di sisi lain, pasukan Erik Ten Hag juga sedang membutuhkan seorang penyerang yang baru. Alasannya, saat itu mereka baru saja mendepak Cristiano Ronaldo yang kini sudah bergabung ke Al Nasser. Hebatnya, kemampuan Weghorst di Turki ini bisa menular saat berseragam setan merah. Pemain kelahiran Bourne itu telah tampil sebanyak 9 pertandingan dan sukses mencetak 1 gol dan 1 asis. Walaupun performa itu dianggap biasa-biasa saja, tapi Ten Hag tetap memuji kemampuan sang pemain. Dia mengatakan kalau kehadiran Weghorst bisa menjadi warna baru di dalam squad setan merah. Pasalnya, penyerang 30 tahun itu bisa ditarik menjadi gelandang serang dan memainkan perannya dengan baik. Joao Felix Kemudian ada Joao Felix yang diboyong dari Atletico Madrid dengan status pemain pinjaman. Saat itu, Chelsea harus menebus sang pemain dengan biaya transfer 11 juta euro. Felix pun langsung memainkan laga debutnya saat menghadapi Fulham. Di laga itu, sebenarnya dia tampil cukup apik dan beberapa kali menebar ancaman di pertahanan squad cottagers. Sayangnya, debut Felix ini harus tercoreng setelah dirinya menerima kartu merah. Hal itu disebabkan karena bomber Portugal itu dianggap telah melakukan tackle keras kepada Kenny TT. Akibatnya, Joao Felix pun harus absen membela squad The Blue selama 3 pertandingan. Selesai laga, penyerang 23 tahun itu mendapatkan hujatan karena telah dianggap merugikan. Namun, Graham Potter memberikan pembelaannya. Dia mengatakan kalau Felix gak berniat jahat dengan melakukan tackle keras tersebut. Jan Sommer Kemudian ada Jan Sommer yang didatangkan dari Borussia Mönchengladbach. Penjaga gawang berpaspor Swiss tersebut diboyong dengan mahar sebesar 8 juta euro. Kedatangannya ke Allianz Arena sangat dibutuhkan oleh squad biroten. Sebab, mantan pemain dari FC Basel ini akan menggantikan posisi dari Manuel New Year yang mengalami cedera seusai pertandingan. Cederanya New Year ini bukanlah disebabkan karena sepak bola, melainkan karena kelalaiannya sendiri. Hal itu terjadi saat New Year sedang menikmati masa liburnya dengan bermain ski. Sayang seribu sayang saat bermain ski, mantan keeper FC Salke itu mengalami cedera patah tulang kaki. Hasilnya New Year pun dipastikan akan absen selama satu tahun ke depan. Mengemban beban berat gak membuat Jan Sommer merasa minder. Belum genap satu bulan bergabung, dia sudah menunjukkan tajinya bersama squad biroten. Bahkan pada pertandingan terbarunya kontra PSG, Sommer berhasil mencatatkan clean seat walaupun berhadapan dengan Neymar, Bape, ataupun Messi. Gak cuman itu, dia juga sukses mencatatkan beberapa penyelamatan penting. Penampilan gemilangnya itu juga mendapatkan pujian dari Kasper Schmeichel. Bomber dari OGC Nice ini bilang kalau Sommer merupakan sosok yang tepat untuk mengisi mistar gawang Bayer Munchen. Keller Nafas Berikutnya ada Keller Nafas yang memilih hijrah ke Nottingham Forest dengan status pemain pinjaman. Kipar asal Costa Rica ini ingin mendapatkan jam terbang yang tinggi bersama squad hutan belantara. Sebab saat masih membela Paris Saint-Germain, dia cuma jadi kipar lapis kedua di bawah bayang-bayang Gianluigi Donnarumma. Bahkan di musim ini, Nafas belum mencatatkan satu lagapun. Keputusan Nafas hijrah ke negeri Elisabeth dianggap jadi keputusan yang tepat. Selain ingin mendapat menit bermain, Nottingham juga sedang membutuhkan seorang penjaga gawang baru. Alasannya, penjaga gawang mereka saat ini yakni Dean Henderson sedang mengalami cedera paha. Tanpa pikir panjang, Nottingham pun langsung menurunkan Nafas di laga kontra Leeds United. Hebatnya, pemain 36 tahun itu langsung menunjukkan tajinya pada pertandingan tersebut. Sebab Nafas berhasil mencatatkan clean seat pertamanya dan membawa Nottingham menang 1-0. Gak cuma itu, dia juga sukses melakukan tiga saves penting pada pertandingan ini. Atas performanya itu, Nafas mendapatkan pujian dari sang pelatih Steve Cooper. Cooper menilai kalau keeper kelahiran 1986 itu sudah bisa bangkit pasca mengalami masa-masa yang suram. Apalagi, ex-Real Madrid ini dikenal sebagai keeper yang kenyang dengan pengalaman. Cristiano Ronaldo Selanjutnya, ada Cristiano Ronaldo yang pada bulan November lalu diputus kontraknya oleh Manchester United. Alasannya, pemain berusia 38 tahun ini dianggap telah melecehkan klub. Setelah berstatus tanpa klub, Ronaldo banyak dirumorkan akan bergabung dengan beberapa klub top Eropa. Namun, gak ada satupun yang berhasil terwujud dan menjadi kenyataan. Pada akhirnya, alumni Real Madrid ini menerima pinangan dari salah satu klub kaya Arab Saudi, yakni Al Nasser. Pemain asal Portugal ini bakal mendapatkan gaji sebesar 173 juta pounds atau 3 triliun rupiah. Sayangnya, gaji mahal gak menjamin Ronaldo bisa bermain dengan baik. Sebab dia tampil gak begitu baik di tiga pertandingan pertamanya saat berseragam Al Nasser. Namun, performanya tiba-tiba bangkit saat Al Nasser menang atas Al Wehda dengan skor 4-0. Saat itu, keempat gol dari skuad The Global berhasil dia borong. Atas penampilannya itu, Ronaldo bahkan berhasil mendapatkan rating 9,7 dari Sofa Skor. Egi Maulana Fikri Terakhir ada Egi Maulana Fikri yang kontraknya diputus oleh Zlatem Mouravse bulan Desember yang lalu. Alasannya, pemain tim nasional Indonesia itu dianggap kurang memberikan kontribusi di dalam tim. Sebab pemain kelahiran Medan itu sendiri kerap menjadi penghangat bangku cadangan saja. Setelah diputus kontrak, Egi pun memutuskan untuk kembali ke tanah air Indonesia. Dia memilih Dewa United sebagai pelabuhan barunya untuk bernaung. Namun, keputusan Egi untuk kembali ke Indonesia sempat mendapatkan penolakan dari netizen. Sebab menurut mereka, Egi masih bisa berkembang di Eropa dengan usia yang masih cukup muda. Meskipun begitu, dia berhasil membuktikan kualitasnya di laga debutnya tersebut. Dia mampu mengemas 1 gol saat skuad Tangsel Warriors ditahan imbang Madura United. Kini, dia pun tercatat sudah mengemas 1 gol dan 2 asis. Itulah ulasan debut pemain baru di musim dingin 2023. Bagaimana pendapatmu? Pemain manakah yang kamu prediksi bisa tampil gacor? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.